Oke, sekarang bagaimana kita akan prototyping per halaman Sebelumnya saya play dulu, saya prototype dulu Nah, contohnya seperti ini Ketika saya klik jadwal, maka muncul jadwal Synopsis, nah seperti itu ya Nah, jadwal, synopsis, jadi dia berganti prototipenya Nah, sekarang mari kita lihat dulu, ini saya close Sekarang mari kita perhatikan baik-baik Oke, sekarang kita ke tombol Galaksi, ini halaman pertama ya Lalu klik prototype Nah, sekarang kamu lihat Di sini ada garis-garis yang menunjukkan bahwa Ketika kita mengklik ini Maka Dia akan mengarahkan ke situ Oke, nah sekarang Contoh ya Nah, misalnya Ketika saya klik tombol home di sini Saya perbesar lagi Nah, ini kan masih group ya Double-click lagi Sampai dia lebih Double-click sehingga dia akan tertuju Kepada satu icon ini Karena kan tadi ini kalau cuma sekali klik Ini kan group Nah, sekarang ini kita double-click Seperti ini Nanti dia muncul kotak plus Seperti ini di sampingnya Nah, ada titik ini kecil Plus Kamu tinggal klik Tahan Tarik ke arah yang kamu inginkan Ini saya tahan nih Mouse ini Nah Ini kan ribet nih Karena nggak bisa kelihatan Boleh kamu Klik Apa Control sambil scroll Mouse-mu seperti ini Ini mengecil ya Saya sambil scroll mouse Tapi saya tahan control Biar mengecil Gampang mau kemana saya arahkan Nah, misalnya saya mau mengerahkan ke sini Oke Ini dia Maka muncul nanti Notif seperti ini Nah Ketika klik Trigger-nya on tap ya On tap Terus navigasi Ya benar Ini Nah Animasinya kita pilih yang smart animasi aja Biar lebih keren sedikit Kamu boleh sih pilih-pilih yang lain Kalau saya pilih smart animasi Oke Itu yang pertama Nah Lalu yang kedua Sekarang kita pikirkan nih Kalau Saya ingin pilih jadwal Maka ke jadwal Kalau sinopsis Ke sinopsis kan gitu Lalu Berarti Untuk home Ketika tombol home Maka semua tombol home Yang udah saya buat Desainnya Akan saya arahkan ke sini semua Ya Jadi Nah ini dia Click plus Saya arahkan ke Saya scroll Terus Saya scroll Saya tarik terus Tarik Tahan Sampai dia akan bergeser Seperti ini Saya arahkan ke home Sama Sama Ini semua animasi Ya udah sama Nggak usah lagi saya ganti Lalu saya ke sini Saya ke Saya perbesar Home Nah Prototype Sudah 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 Saya Ini ada plus Ya Seperti biasa Saya Klik Tahan Tarik Saya Control Saya Geser Terus Nah Sampai dia Mau Digeser Terus Nah ini Masih Nah ini Sudah Mulai Kelihatan Garis-garisnya Lalu Spasi Ini untuk Menahan Itu ada Tanda tangan Tangan yang menarik Nah Lalu Kita coba dulu Sebentar ya Kita uji coba dulu Prototype Apakah Tombol home Berfungsi Nah Mulai dari sini Tadi kan udah kita coba Sekarang kita Ini berhasil Berhasil Kita klik Tombol home Nah Dia Kesini Kembali ke home Kalau kita pilih Tombol Galaxy Nah Berarti Dia ke Sinopsis Oke Lalu Jadwal Nah Dia langsung Ketombol Ke halaman Jadwal Nah Seperti itu Nah Cuman Kurangnya Ini Harus Di Di mana Aktif Harus Tebal Ya Nah Ini kan Ini ya Maksudnya Sinopsis Berarti Jadwal Tebal Nah Seperti itu Ini ada yang Kurang geser Berarti Ini posisinya Pas ada saat Copy paste Bagian atasnya Kurang pas Tapi Gak apa-apa Nanti saya Perbaiki Kamu juga Paskan aja ya Lurusannya Seperti ini Oke Sekarang kita klik Jadwal Ketombol Ketombol home Nah Berhasil ya Jadi Sama Seperti ini Sekarang kita cari Tombol Nah Beli Ticket Beli Ticket Oh iya Ticket Berarti Nanti Ke Nih Saya udah Ticket Nanti Ke Arah Ini Ticket ya Nah Ketiket Ketiket Ini juga Beli Ticket Juga Nanti Kita Prototype Kita Arahkan Ke Halaman Sini Jadi Semua Dia Ke Halaman Ticket Sama Ini juga Sudah Smart Animasi Ya Biarkan Aja Kamu Pilih Animasinya Nanti Nah Sekarang Ingat Prototype Harus Aktif Ya Nah Sekarang Saya Mau Ke Nah Misalnya Saya Mau Pilih Yang Ini Yang Ini Double Klik Ini Kan Yang Sudah Saya Pilih Nih Double Klik Nah Ke Grup Nya Kalau Sekali Klik Maka Dia Hanya Aktif Yang Aktif Itu Grup Nya Tadi Kan Kita Grup Nih Berarti Dia Nanti Sekaligus Kalau Kamu Klik Sekaligus Seperti Ini Nah Kita Cuma Ngambil Tombol 12 Ini Karena Ini Yang Aktif Kita Buat Ini Selolah Nanti Yang Akan Kita Bayar Lalu Kita Klik 12 Double Klik Saya Double Klik Klik Lagi Plus Klik Tahan Arahkan Ke Frame Bayar Sekarang Nah Nanti Dia Akan Muncul Ke Animasi Ini Kepemilihan Pemilihan Layar Kursi Nah Beli Tiket Juga Nanti Kita Buat Plus Nya Bisa Nanti Kita Buat Ke Sini Nah Berarti Tergantung Frame 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 Itu Beda Beda Nah Tiket Ini Poin Nah Seperti Ini Nah Sekarang Tombol Akun Saya Double Klik Akun Jadi Setiap Akun Nanti Akan Saya Arahkan Ke Ini Ke Profil Seperti Ini Ke Profil Nah Ini Home Belum Home Ini Belum Home Ini Belum Ya Sekarang Saya Mau Ke Home Yang Ini Dulu Yang Ini Belum Ya Double Klik Sampai Bisa Nah Ini Sudah Bisa Prototype Plus Saya Masih Tahan Saya Control Saya Klik Masih Bertahan Klik Kiri Jari Tengah Saya Jari Tengah Saya Men Scroll Scroll Moves Sampai Kecil Lalu Saya Tahan Sampai Lepas Bahaya Nah Sekarang Ketombol Home Oke Berhasil Sekarang Saya Cari Lagi Tombol Home Sudah Ini Sudah Ini Belum Ini Sudah Home Oke Sekarang Kita Klik Bayar Sekarang Dulu Bayar Sekarang Nah Ini Kalau Bayar Sekarang Ini Saya Buat Group Aja Bergampang Ini Bayar Sekarang Ini Saya Group Dulu Klik Kanan Group Selection Saya Ganti Namanya Bayar Sekarang Oke Nah Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Prototype Ini Plus Nanti Dia Akan Saya Rahkan Kesini Nah Ke Frame Yang Ini Tempat Pembayaran Metode Pembayaran Nah Lalu Ini Anggaplah Ini Sebenarnya Harus Ada Info Itu Tapi Percepat Satu Langkah Anggap Saja Kalau Dia Klik BCA Plus Prototype Dia Lalu Mendiri Juga Plus Tarik Dia Berhasil Plus Tarik Dia Berhasil Nah Ini Harusnya Ada Ini Juga Bercepat Aja Oke Nah Jadi Semua Tombol Ini Akan Tertuju Kesini Seperti Itu Ya Pembayaran Berhasil Lalu Nah Mukanya Kamu Harus Pandai-pandai Mengarahkan Kemana Yang Kamu Ingin Saya Ketombol Home Ini Belum Home Yang Ini Belum Ke Home Saya Scroll Control Masih Ditahan Moose Jangan Sampai Lepas Jari Tengah Bermain Ke Scroll Sampai Arah Tarik Terus Geser Terus Lepas Control Tarik Terus Sampai Ke Home Nah Jadi Lihat nih Semua garis Tertuju ke dia Nah Kalau kamu bisa Perhatikan Sudah banyak Garis-garis Garis-garis Seperti ini Oke Kita coba Prototyping Kita Buktikan Oke Kita Ke Home Ke Tiket Nah Langsung Home Langsung Tiket Ketiket Lalu Ke Beli Tiket Nah Langsung Kesini Ke Home Lagi Ketiket Tama Scroll Boleh Tiket Lalu Anggap Pilih Tiket Ini Tadi Kita Pilih Kalau Ini Kan Belum Kita Aktifkan Klik 12 Jam 12 Nah Ini Dia Anggap Sudah Dipilih Lalu Kita Pilih Bayar Sekarang Nah Langsung Menuju Misalnya Kita Bayar Pake Pay Later Ya Serius Itu Kamu Tang Play Pay Later Nah Langsung Pembayaran Berhasil Lalu Kita Mau Kembali Home Nah Ini Tidak Berhasil Belum Berhasil Karena Apa Karena Belum Kita Prototyping Berarti Kita Ke Pembayaran Berhasil Dulu Kita Ke Home Double Double Klik Sampai Klik Sampai Klik Sampai 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 Bisa nah ini sudah dapat nih jadi yang aktif faktornya doang nah seperti itu saya plus klik tahan arahkan ke kiri biar gampang melihatnya tekan control scroll ke bawah arahkan ke home sampai dapat terus, oh sudah lewat ini dia oke setelah itu mana lagi yang home ini home nah ini sekarang home juga sekarang kita ke akun nah ini belum, akun belum tersentuh sama sekali ya akun belum tersentuh sama sekali kita ke akun dulu kita ke nah kalau gini salah ya, jangan jadi klik dulu nah yang lain, minta di mana gitu biar dia aktif kembali nah ini sudah berhasil misalnya akun klik nah kita tujukan ke akun semua ke, sorry ke halaman ini semua ke akun ya nah sekarang kita coba play lagi ya yang tadi nah ini dia pembayaran berhasil home, nah dia sudah kembali nih tiket sinopsis jadwal sinopsis nah kalau ingin buat sinopsis film ini berarti frame kita harus buat lagi kan kita biar gak lama kita buat satu sinopsis film galaksi aja atau film pertama kalau mau sinopsis yang ini ini harus dibuat yang baru nah kenapa saya klik ini ternyata sinopsisnya muncul ini karena tadi yang saya prototype adalah yang ini group ini nah satu group saya saya geser harusnya double click satu seperti ini nah kalau ini baru benar satu kita tarik prototype nah ini nah seperti itu nah kita play lagi yang tadi dihapus terus sandinya kalau dia salah kalau salah drugnya ya diandos aja ya diandos aja nah home jadwal sinopsis home galaksi nah dia langsung kesini oke nah ke tiket beli tiket bayar sekarang misalnya mandiri pembayaran berhasil lalu ke home nah berarti tugasmu adalah mengaitkan semua mana tombol yang seharusnya dia pergi jadi nanti akan ada pemandangan dimana figmamu itu banyak garis-garisnya seperti ini ya oke jadi gampang sekali jadi itulah cara membuat prototyping atau penggabung mengsinkronkan atau mengkonekkan frame by frame tombol by tombol di figma oke nah kalau udah seperti ini harusnya nanti kita buat frame aku notifikasi nah ini gak usah dulu ya jadi sampai disini aja dulu buat sampai profilku aja seharusnya ada satu lagi dong poin poin nah nanti buat frame poin aja disini ya jadi ada poin profil akun lalu nah ini tiket ini mewakili tiket ya ada tiga pembayaran berhasil pembayaran pilih kursi itu tiket lalu home ini home tiket ini home sinopsis nah untuk sinopsis kamu buat satu aja film yang pertama aja gak usah semua kalau pengen buat semua ada waktu gak masalah sih tapi bercepat satu sinopsis aja gak usah semua film nah itu dia nah ini kenapa ini kalau kamu lihat ini kenapa ini pendek ini panjang nah tadi sudah saya kasih tau itu karena teknik untuk atas bawah scroll atas bawah nah ini kamu lihat video sebelumnya cara membuat atas bawah jadi ada pun konten yang sampai keluar dari frame besaran handphone itu bisa kita buat dengan cara tetap menggunakan prototip caranya sudah saya kasih tau sebelumnya kalau kamu klik design itunya hilang semua karena prototip dia akan muncul lagi sudah cukup jelas kalau kurang jelas ulangi lagi video ini terus menerus sampai kamu bisa oke terima kasih